4iCast adalah sesi podcast dari 4iCafi yang berbicara tentang lifestyle, self-development, dan fenomena sosial yang menarik untuk dibahas dengan segelas kopi untuk menemani. Hai, gue Nadia dan selamat datang di 4iCast, for casting insightful talks with inspiring speakers. Hai semuanya, selamat datang di 4iCast, for casting insightful talks with inspiring speakers. Hari ini gue Nadia dan di sini ada Kak Helga. Halo Kak. Hai Nadia, apa kabar? Baik, Kak Helga gimana? Baik-baik. Senang banget nih ada Kak Helga hari ini di sini karena aku selama ini cuma dengar dari podcast atau dekat dari YouTube. Akhirnya bisa langsung ngobrol bareng sama Kak Helga hari ini. Thank you for having me. Ya, kita juga senang banget sih ada Kak Helga hari ini di sini. Kita pengen ngobrol soal what makes a good life. Jadi kayak karena kemarin kita udah ngobrolin mungkin soal self-development, soal FOMO, dan hari ini kita pengen lebih eksplor hal lain lagi. Dan ini dari perspektif dari Kak Helga, mungkin sebagai vegetarian, bener? Yes, vegan. Oh, vegan. Oke, sebagai vegan. Mungkin dari aku yang sebagai meat eater, atau mungkin teman-teman yang pengen belajar soal vegan, atau yang pengen tahu apa sih itu, kita akan melihat kayak apa sih perspektif dari Kak Helga, what makes her a good life. Oke. Oke, nah today we're here with Helga Angelina, the founder of Burgreens and Green Rebel, dan juga ada Max Pizza ya kan sekarang ya? Betul. Oke, dan mostly buat teman-teman yang udah suka plant-based, mungkin udah familiar banget nih sama Burgreens, atau Green Rebel, dan kolaborasinya dengan brand-brand lain juga. Udah banyak banget nih nggak ya? Lumayan, lumayan. Oke, nah Burgreens adalah inovasi burger plant-based, yang rasanya gurih, dan tasty, dan pasti dibuat persis dengan rasa daging. Jadi teman-teman yang vegan mungkin masih bisa ngerasain enjoy-nya juga. Dan sebenarnya kita bikin konsep Burgreens and Green Rebel untuk menyajikan makanan vegan untuk non-vegan. Gitu. Oke, mungkin teman-teman selama ini disini kan cukup nggak biasa dengan burger atau pizza, tapi kan biasa kalau misalnya lihat makanan vegan kan mungkin dalam bentuk sayur doang, tahu yang cuma bentuknya itu-itu aja ya. Tapi disini memang hadirkan inovasi yang pastinya bisa dicobain sama semua orang juga. Jadi kayak good to consume for everyone. Oke, oke deh Kak, mungkin boleh cerita dikit nih kayak dari Kak Helga ini siapa, dan kayak apa yang sedang Kak Helga kerjain sekarang di Burgreens? Ya, nama aku Helga, aku co-founder dan CEO dari Burgreens dan Green Rebel. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Burgreens itu adalah restoran dan market plant-based gitu, dengan konsep front-to-table. Jadi kita ada sekitar 16 cabang di Jakarta. Oh, udah banyak banget ya. Belum sebanyak fore lah. Jakarta, Bandung, dan Bali. Oke. Kalau Green Rebel itu sister company-nya Burgreens, kita adalah food tech startup yang membuat plant-based whole cut beef and chicken, dan the first melting vegan cheese di Asia. Oh, di Asia loh. Bener gitu. Jadi kesibukanku sekarang, ya aku sebagai CEO dari dua company, kalau di Green Rebel kita fokusnya lagi develop strong partnership sama F&B partner, salah satunya fore gitu kan, di mana kita pingin mendemokratisasi makanan abadi, tapi dengan cita rasa yang bisa diterima sama segala pemakan segala lah gitu. That's the idea gitu. Kita pingin ngajak sebanyak orang mungkin untuk makan sehat dan sama lingkungan melalui nutrisi nabadi. Jadi kira-kira itulah fokusnya sekarang. Wih, keren banget. Kita nggak sabar nih, nanti di belakang bakal ada kolaborasi kita berdua. Jadi stay tune sampai akhir podcast ini. Oke. Oke, mungkin aku pengen cerita dikit kenapa sih Kak Helga start jadi vegan, dan kayak maksudnya mungkin kan pasti ada apa ya, dari yang bukan vegan ke vegan kan pasti ada hard time gitu kan. Mungkin boleh cerita dikit kayak, how did it affect what you become now gitu. Masih pagi soalnya. Iya. Jadi aku tuh memutuskan jadi seorang vegetarian waktu aku umur 15 tahun. Oke. Alasannya karena aku dari kecil struggling sama beberapa health issues, jadi aku ada asma, sinusitis, eczema, multiple allergis, jadi udah kayak di borderline autoimmune gitu. Nah, terus waktu umur 15 tahun, aku tuh waktu itu mulai baca-baca buku, karena aku capek minum obat sih waktu itu. Iya sih. Jadi aku baca-baca buku, eh ada tiga buku yang merekomendasikan pola makan abadi untuk self healing, penyembuhan. Nah, dari situ aku mencoba pelan-pelan tuh, awalnya aku dari pescetarian, jadi pescetarian tuh orang yang vegetarian, tapi sekali-sekali makan ikan. Oke. Dan kemudian aku jadi vegetarian, terus setelah aku menjadi vegetarian, dan aku waktu itu gak makan produk susu lah. Itu aku dalam dua tahun, penyakit-penyakitku tuh berangsur-angsur membaik, sampai gak pernah kambuh lagi. Oke. Nah, dari situ sih sebenarnya aku kayak sangat convinced, dan mungkin jadi passionate banget sama pola makan, plan-based gitu. Iya sih. Aku jadi vegan tuh waktu itu pas ketemu partnerku di Belanda sih, jadi partnerku namanya Max, dia sebenarnya live partner dan business partner, dan dia tuh yang in charge of the product innovation, jadi semua makanan-makanan yang seru dan enak yang kita buat, itu sebenarnya... Ide-nya? Kreditnya dia lah, dia yang mendevelop dan dia yang beride gitu. Cuma ya waktu itu, pokoknya kita tuh kayak perjalanan, mencari-cari diri sih bareng-bareng, terus kita ketemu manfaat lingkungan dari pola makan abadi, dan itu yang membuat kita berdua bareng-bareng vegan, itu sekitar 9 tahun yang lalu. Jadi kalau aku perjalanan ada gradual, kalau partnerku si Max itu perjalanannya cold turkey, dia literally tadinya dari kayak carnivore sejati, tiba-tiba besoknya vegan, dan dia turun 12 kilo dalam 3 bulan. Wow. Terus kayak dia kan kung fu dan basket, dan performance olahraga naik banget. Oh gitu? Iya, jadi dari situ sih sebenarnya kita mulai kayak, sangat suka dengan pola makan ini, dan jadi akhirnya punya ide untuk bikin bisnis, yang mempromosikan ini gitu. I see, ini teman-teman ini lumayan menarik banget, karena sebenarnya kalau aku pribadi ya Kak, maksudnya sama teman-teman yang lain tuh kayaknya belum ada yang mulai vegan atau apa, dan maksudnya kebetulan aku juga olahraga gitu kan. Mas dengar kayak, wow ini kalau bisa nambah stamina, terus nambah apa ya Kak? Endurance. Endurance. Terus kayak ini bisa jadi tips sih teman-teman, kalau misalnya mau olahraga, mau apa mungkin bisa dikurangin dulu, porsi dagingnya atau apa gitu kali ya. Iya bisa jadi flexitarian dulu mungkin gitu. Mungkin yang selama ini orang banyak pikir kan, mereka pikir flexitarian itu hanya artinya meatless ya, dalam arti gak makan daging. Tapi sebenarnya flexitarian itu kita mengajak orang swapping their meat to plant protein. Oke. Gitu. Oke, ini menarik banget. Nah, aku juga dengar tadi Kak Helga ada mengomongin soal sinus, soal eczema, sama satu lagi apa asma ya Kak ya. Iya. Ini kan aku juga mungkin punya teman-teman beberapa yang emang sinus dan kayaknya minum obat, terus setiap hari harus snort gitu kan, kayak yang harus cuci hidung atau segala macem, tapi ternyata cuma dengan mengubah pola makan aja tuh bisa, apa ya, lumayan menyembuhkan itu ya Kak. Tapi harus konsisten gitu. Harus konsisten dan itu, jadi kayak kalau misalnya plan based diet untuk penyembuhan, harus tahu ilmunya dengan dalam ya, gak cuma sesimpel, gue jadi gak makan daging, tapi kayak gue gak makan daging, tapi gue mengganti daging dengan plan protein yang sehat, dengan diet yang seimbang gitu. Jadi kalau itu harus belajar lebih dalam lah gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman tertarik bisa belajar lebih dalam nih ya. Bisa-bisa, banyak resursusnya sekarang sudah banyak banget, banyak banget buku, banyak banget podcast, banyak banget dokumenter bahkan gitu kan, yang udah ngebahas ini gitu. Iya, i see, oke lanjut ke next question nih, what's one of your biggest challenge in life, and how did you overcome it? Mungkin kayak yang awalnya harus berubah gradually, kayak yang aduh pengen makan daging nih, kan biasa kan ada yang kayak aduh pengen all you can eat, atau aduh lagi pengen makan kayak ada BM-BM gitu lah. Kalau Kak Helga sendiri gimana kayak menghadapi itu, karena kan kayaknya kalau misalnya gak ada komitmen yang kuat, apalagi orang yang mau pindah gitu kan, terus biasa dengan hal itu, gimana Kak Helga overcome it? Jujur pas aku ganti pola makan, fase yang kayak sulit, itu tuh cuma 3 bulan pertama sih. Dan jujur yang aku kangen tuh bukan daging waktu itu, yang aku kangen tuh waktu itu keju, gitu. Jadi buat aku makan daging gampang, dan aku suka banget tempe, tahu, kacang-kacangan gitu ya, kacang hijau, kacang merah. Kan zaman sekarang doang ada meat alternatif gitu, zaman dulu kan belum ada. Iya bener. Yang aku kangen justru cheesy dulu gitu, dan akhirnya, tapi setelah aku menemukan strong enough reason, jadi why-nya jelas dan kuat, itu rasanya jadi gampang. Jadi actually, yang bagian yang sulit, dari mengubah pola makan itu, sebenarnya lebih dealing with pre-pressure sih. Karena aku kan 15 tahun yang lalu, itu vegetarian and vegan sangat gak umum ya. Kalau sekarang tuh actually, kalau aku kemanapun, dan aku bilang aku vegetarian or vegan, orang tuh curious, dan malah kayak, eh lu makannya apa? Jadi penasaran gitu kan. Kalau dalam 15 tahun yang lalu, pas aku mulai vegetarian, I was so alone gitu, dan justru dulu tuh makan sehat dibully, sama anak-anak SMP kan. Jadi karena, ya pokoknya, dulu mungkin lebih kayak dealing with pre-pressure, terus kayak belajar untuk menjelaskan, kenapa kita memiliki life choice yang, pada saat itu berbeda dari banyak orang gitu kan. Jadi itu doang sih kesulitannya. Oke, paling kayak, kok lu makannya sayur doang sih? Bener, terus kayak dulu kan dibully-nya kayak, eh makannya kayak kambing ya gitu. Makanan plant-based soalnya belum sekeren sekarang. Kalau sekarang bisa makan burger, bisa makan steak yang plant-based gitu kan. Terima kasih ke Green Rebel. Thank you, thank you. Oke, tapi ya kayak ini fun fact, aku pertama kali tau, makanan vegan tuh kayak, dari kayak restoran buddhist, kayak yang makanannya kulit tahu, sayur, tapi kalau daging tuh kayak rendang, atau misalnya kayak, apa ya, ayam, tapi itu ya dari jamur, serat jamur gitu. Jadi kayak, kadang, oh ini enak, tapi kayaknya gak bisa always consume ini gitu loh, karena masih pengen rasa yang sebelumnya. Tapi kayaknya, kalau udah coba kolaborasi kita nih, nanti yang akan kita coba habis ini, itu rasanya beda sih kayak, hmm, enak ya, kayak gak berasa lagi makan daging gitu, eh gak berasa lagi makan sayur-sayuran doang gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke nih, ini selanjutnya. Kalau misalnya tadi udah ngobrolin soal perjalanan kakak, jadi vegan, dari sana, what do you think what makes a good life gitu? Hmm, hmm, kayaknya memang going vegetarian tuh buat aku salah satu kayak life changing moment gitu kali ya, kayak, in our life pasti ada satu moment yang buat kita sangat transformational, dan buat aku mengganti pola makan is one of them. Jadi, I always enjoyed eating gitu kan, maksudnya aku suka rasa yang enak gitu, aku suka makan. I love nature, aku suka alam, dan aku juga pecinta binatang. Dan saat aku memutuskan jadi vegetarian, aku ngerasa, gak ada gap antara yang aku suka dan yang aku lakukan gitu. dan rasanya tuh kayak, every day, tiap aku membuat choice gitu, aku merasa aku contributing positively, ke lingkungan dan ke diriku sendiri. Jadi, ya rasanya sangat apa ya, mungkin sangat align lah sama kayak personal values ku gitu. Itu kali ya, jadi buat aku tuh a good life, mungkin living kayak mindful lifestyle, dari cara kita makan, dari cara kita grow the business, what kind of business we are in, dari cara kita build relationship, dari cara kita hidup, dan lain-lain. Wow, jawaban yang, ini ditunggu-tunggu banget sih. Oke, nah sebenarnya nih, aku mau tanya lagi, kalau misalnya tadi udah jelasin soal, definition of a good life, apa sih yang bikin orang misunderstood, soal your life choices about being vegan gitu. Kalau misalnya tadi udah ngobrol, kayak, kok lu cuma makan sayur, kenapa sih jadi vegan gitu kan, sampai akhirnya, apa sih ini, gue pengen belajar gitu. Maksudnya pasti kan ada waktu-waktu di sana gitu, kan. How do you overcome it? Maksudnya, atau kayak tetap ngelakuin itu dengan konsisten, atau malah kayak dengan pedenya, gue tetap makan aja, bodo amat kata orang, atau gimana? kayaknya fasenya kayak agak berbeda-beda gitu ya, mungkin pas aku awal-awal banget, kan aku dari SMP tuh, mungkin SMP-SMA, agak lebih alien gitu loh, kayak, kok lu gak makan ini sih, kayaknya ribet banget gitu-gitu. cuma sejak aku kuliah terus udah gitu kerja, sekarang kan FNB scene juga beda banget, sebenarnya, there are so many plan-based options out there gitu, baik itu dari vegan restaurant, ataupun dari restoran non-vegan, yang menyediakan menu plan-based. jadi it has become so normal gitu, dan aku ngeliat, kayaknya karena ada mungkin global trend juga sih, flexitarian lifestyle tuh sangat normal, terutama di negara-negara maju gitu, jadi kayak, satu dari tiga orang, itu adalah flexitarian, di kayak Singapura, UK, Australia, dan actually di Indonesia juga sama loh, lumayan banyak, actually risetnya sih, 42% orang udah looking for, actually looking to become vegetarian or vegan in the next 12 months gitu, jadi actually orang udah mulai penasaran dan interested, jadi cara aku mungkin lebih kayak satu, sebenarnya kan banyak orang tuh mikir, ngikutin pola makan plan-based, restrictive, mahal, dan gak enjoyable, itu tuh mitos yang ada di pasaran, sana di luar sana gitu ya, jadi kalau misalnya restrictive, actually sejak aku plan-based, aku makan lebih banyak variasi makanan loh, karena dengan aku gak makan mungkin typical protein yang umumnya ada, aku jadi mencari, eh ada kacang-kacangan apa sih, yang ada di Indonesia, terus tempe tahu jadi kreatif gitu, meat alternative, maksudnya aku punya ide bikin meat alternative dari jamur, ya karena aku gak makan protein yang umumnya ada gitu kan, dan malah jadi lebih kreatif, jadi actually my diet, variety of food that I eat tuh lebih banyak, sejak aku plan-based, kedua, tentang ini kan persepsi mahal, dan menurut aku, dan ini orang setelah diajak ngomong, baru-baru ngeh gitu ya, bahwa kalau lo mau makan plan-based di fine dining, of course, it's gonna be pretty costly gitu, tapi lo juga bisa makan plan-based di warteg, jadi sebenarnya ada banyak kelas yang bisa kita pilih gitu, kita terlintang aja, kita mau makannya dimana, dan yang ketiga sebenarnya, plan-based gak enjoyable, dan itu yang menurut aku sangat, salah, salah, orang hanya bisa ngerasa, betapa enjoyablenya itu, setelah mereka melakukan, pola makannya gitu, jadi, jadi kayak, apalagi kalau kamu punya partner, yang, ngelakuin plan-based dietnya bareng, itu actually jadi jernih, dan adventure sendiri gitu, jadi motivasi ya, jadi motivasi dan tiap makan sesuatu yang baru, dan seru, itu tuh kita jadi, sangat excited gitu, hal yang kita take things for granted, orang yang, mungkin, pola makannya umum gitu kan, merasakan, oh gue makan, I can't eat anything everyday, cuma kalau orang plan-based, sekalinya nemu makanan yang enak banget, tuh kita bisa excited banget, dan ngomongin itu, kayak jadi foodie gitu, iya bener-bener, kalau gitu, sekarang kayak, kalau misalnya tadi, udah ngomongin soal, plan-based choice, kayak mau di warteg, atau di fine dining, sekarang kita mau ngomongin, kolaborasi Forret, dan juga Green Rebel, yang spesial banget, di sini teman-teman bisa lihat, kita ada kolaborasi nih, nah, Forret sama Green Rebel, mau keluarin, The Meatless Daily, hai, ini aku pertama kali nyoba nih, by the way, oh iya, padahal ini, kita udah coba keberapa kali sih, kalau kita di Forret ya, kita udah coba keberapa kali, nah ini tuh, salah satu kolaborasi, Forret dengan Green Rebel, nah mungkin, dari Kak Helga, boleh jelasin nih, kalau dari Green Rebel, support apa aja sih, di menu ini gitu, jadi mungkin teman-teman yang, pengen nyobain menu, daily plan-based tuh, bisa ngerasain, oh ini tuh dari Green Rebel, jadi semuanya aman gitu, yes, jadi, dari sandwich ini, yang ada dua kan jenisnya ya, jadi ada, Meatless Truffle Bun, sama Meatless Caesar Daily, jadi sausnya yang spesial nih, sausnya yang beda gitu ya, sebetul, oke, so actually dari Green Rebel, itu kita men-supply, the whole wheat buns, yang 100% plant-based, the steak patty, ini terbuat dari, shiitake mushroom, terus ini mayo, kalau yang kamu kayaknya travel berarti ya, harusnya ya, kamu travel sauce, aku dapetnya yang Caesar Dressing, itu semuanya juga dari, Green Rebel gitu, jadi 100% plant-based, halal, dan, ya aku, excited juga sih, buat nyoba pertama kali, gimana kalau kita sekalian SMR, kamu ya, aku ini nih, aku kurang jago nih kayaknya, kamu yang SMR, aku yang makan, enggak aku bercanda, coba ya, kita coba sambil cobain ya, boleh, boleh, aku suka banget rotinya kak, enak ya, enak kan, ini kayaknya di, rotinya di grill, pakai toaster gitu ya, enak-enak banget, semuanya kayak ngeblend, jadi kayak rasanya, enggak asin banget, manis banget juga enggak, tapi ini just right, kayak, enggak berasa banget sih, iya, 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 gimana kak, terus ada, sorry, actually ada vegan cheese juga nih, aku lihat, jadi vegan cheese disini, kita melt, jadi di melting dulu, baru jadi dressing, lagi, iya, iya, dan ini tuh vegan cheese nya, terbuat dari, kacang mete, organic rice, sama potato, menarik banget guys, kapan lagi ngerasain keju, yang dibuat dari bahan-bahan, yang tadi disebutin apa gak tadi, kacang mete, cashew, cashew, organic rice, organic rice, sama potato, potato, ini enak banget sih, jadi kalau misalnya kita makan tuh, sebenarnya enggak berasa kayak, kayak ini bukan cheese deh, ini tuh exactly the same taste as cheese, enak banget sih, terus kayak ada sayurnya juga, jadi ini sangat balance diet banget ya kak ya, harusnya, iya, ini serai, gimana kak? udah cobain sama Josephine, enak banget, enak banget, oke, habis ini ya, i'll have this for my breakfast, every day, janji ya, enggak deh, tiap lewatin tuh ke Foree ya, iya, tiap pesen ya, oke, paling kita ngobrol segitu dulu, eneng banget, adakah Helga hari ini, thank you Nadia for having me, hope the collaboration goes well, semua teman-teman bisa nyobain, enaknya, meatless daily, dari Foree, sama juga Green Rebel, karena sausnya dan juga, hmm, bunnya, dari patinya, semuanya tuh, udah, apa ya, dipikirin dengan baik-baik, komposisinya, dan ini, hmm, always goes well with your breakfast, atau mau brunch, atau kayak nanti pengen makan sekalipun, oke, thank you banget kak Helga, sama-sama, thank you banget for having me, so happy to have you here, semoga, hmm, kedepannya Green Rebel, bisa kolaborasi lagi, dengan Foree, untuk menu-menu lainnya, siapa tau ya, amin, dan juga, teman-teman yang lain, makin pengen cobain, hmm, plan base, atau misalnya, kayak pengen belajar, bisa langsung cek Green Rebel juga, dan juga, hmm, nanti kolaborasi kita akan launch, hmm, bentar lagi, di tanggal 24, jadi kalau misalnya, teman-teman penasaran, hmm, stay tune di Instagramnya, Foree, dan juga Green Rebel, and we'll see you on the next episode, see ya, thank you, bye,